jadi dari 4 ini anaknya bunda bisa masuk 2 kategori gitu ya nanti kita lihat satu-satu yang pertama ini tipenya adalah sanguinis ya ya sanguinis ini ciri-cirinya dia ramah, enerjik, ceria kayak gak pernah punya masalah gak pernah punya masalah kemudian senang bicara tuh apa yang anak-anak butuhkan dia gak butuh kita yang cerewet malah dia gak dengerin kita jadi ini mama gini jadi apa yang harus kita lakukan kita gak dengerin walaupun waktu saya 10 menit lagi nih saya harus ada meeting tapi cerita terus cerita kadang saya suka bilang bunda punya waktu 10 menit ya kita jelaskan dari awal dan kita kasih penertian jangan memotong ketika anak sedang bercerita nah ini kebutuhannya nih kebutuhan dari anak ini adalah bimbingan dari orang tua kita ngebimbing aja kita lebih kontrol kali ya bukan kita yang cerewet kita ngasih ide gak perlu anak sanguinis ini kreatif dia gak bisa bosen sebentar pasti dia akan cari kegiatan bukan saya mau ini saya mau ini gitu jadi kita kontrol aja khawatir karena cenderung keledor ya kalau saya mau yang disini jadi udah nanti gimana nanti pokoknya gue mau kesini jam segini gitu misalnya nah disini kita juga minta biar dia udah tau gak kalau kamu melakukan ini akan begini kalau kamu melakukan ini akan begini seperti itu ah dia mau pergi kemana sama siapa jam berapa itu kita jelasin boleh tapi hati-hati di jalan atau maennya jangan jauh seperti itu jadi nanti dia cerita sendiri enggak aku cuma kesitu sebentar gitu mau main bawa uang berapa misalnya ya deh hati-hati jadi lebih ke ya kita dengerin lah intinya untuk situ nextnya kak ya untuk melankolis ini kebalikan kayaknya ya dia teman sebelum pendiam dia sebelum di rumah atau di suatu tempat ketika dia mengerjakan sesuatu itu anteng ya kalau bahasa Sunda itu anteng apa ya bahasa Indonesia jadi tenang kadang-kadang gak mau diganggu nah ini ayah bundanya jangan ini jangan maksa gitu kan tiba-tiba dia lagi di kamar tapi memang hati-hati ya dengan apa anak usia apa yang menjelang remaja gitu kalau gitu sih kamarnya gak sering dikunci ya jadi dibuka gitu jadi kita bisa lihat gitu karena sekarang kayak anak apa main internet aja bisa keluar apa aja gitu kan jadi pemawasan terus jadi misalnya ketika kita masuk kamar anaknya lagi nasik ya kita lihat keberadaan kita bukan cuma kita harus ngomong tapi dengan kita duduk di sampingnya misalnya kalau-kalau anaknya memang rasanya nyaman gak masalah kita duduk kalau seperti itu kebutuhannya mereka hanya butuh dukungan anak-anak dalam polis harus dukungan kita hanya harus teka kita harus teka oke next ya untuk pragmatis ini cenderung pemalu ya jadi butuh motivasi yang lebih dari kita butuh bahwa anak harus percaya diri karena kalau misalnya anaknya bicara itu baru dia mau ngingetin temannya ini cenderung yang cinta damai ya kalau ada di sumber yang lain kalau pragmatis ini cenderung cinta damai pengennya apa menghindari kontri gak mau ngomong jadi udah lah kalau misalnya dia mungkin dengan teman sekolahnya beda pendapat atau dengan kakaknya dia cenderung ngalah padahal dengan kita ngasih dorongan kan bicara aja kalau ini jadi kita ngasih dorongan biar dia lebih berani oke lanjut yang terakhir adalah toleris toleris ini tegas suka tantangan agak keras kepala ya bertindaknya cepat gitu ini biasanya karena dia egois ya dia mau keinginan sendiri kayak gitu jadi bimbingan dari kita adalah mencoba untuk lebih menghargai orang lain ya jadi eh kalau teman kamu lagi ngomong kamu lagi dengerin dulu walaupun dirinya punya pendapat yang lebih kuat jadi jangan dulu jangan mau tengok-tengok bicara eh ayah bicara nih ayah punya rencana mau ke puncak tapi kamu mau ke mana misalnya mau ke mal seperti kita dengar kita diskusi jadi seperti mx ya jadi dari empat yang tadi ayah bunda bisa bisa tebak-tebakan nih anak saya yang apa yang bungsu kayaknya dia tipenya melankoli sama apa gitu boleh digabung ya misalnya tadi sanguinis gitu ya kemudian pragmatis dan lainnya kalau ini yang berikutnya adalah saya melihat dari sisi usia aja ya ayah bunda saya cek dari bayi kemudian balita usia 5-12 tahun dan kemaja kalau lah ini diibaratkan ayah bunda lagi ngecas nih ngecas HP kemudian gak dari nol ya karena bayi dilahirkan tidak dalam kondisi nol atau seperti kertas kosong ya itu mungkin teori yang lama ya yang sekarang kurang dipercayai karena setiap bayi yang lahir itu dia sudah punya potensi tersendiri anggaplah kita lagi ngecasnya 10% nah kalau persen-persen ini kayaknya ayah bunda lebih tahu karena di webinar sebelumnya saya dengernya selewat-lewat cuman yang saya ingat untuk remaja ini orang tuanya ngisinya cuman 25% katanya ya nah yang sebelum-sebelumnya saya lupa nih intinya gitu misalkan di Bali ini memang lagi ngecas 10% artinya kita tambahin 90% kemudian di Bali kita udah mulai naik nih 40% berarti kewajiban kita mengisi ide gagasan positif itu sekitar 60% usia 5-12 tahun misalnya 60% berarti kita cuman ngisi sekitar 40% dan remaja searah dewasa itu yang anak udah bisa punya pemikiran yang hebat itu cuman kita ngasih saran pendapat itu sekitar 25% katanya gitu ya yang kemarin webinar 2-3 lalu kalau gak salah oke kalau saya lihat dari sisi komunikasinya kalau bayi dia belum bisa bicara cuman bisa gerak-gerak cuman bisa nangis ya itu bahasanya dia itu bahasanya berarti secara non-verbal ya kan ayah bunda nah bagaimana kita memahami memahami bahasa tubuh anak aduh kayak kayaknya kalau bunda-bunda udah jago ya ketika anaknya nangis oh pengen ini mimi kayaknya dia lapar gitu kan ya betul non-verbal wah ada pak bambang nih ya betul saya inget dari pak bambang yang ngomong aku harus 25% ngasih ke anak biasanya aku 90% berarti pak bambang yang salah karena terlalu ikut campur lulusan mudah gitu ya pak ya oke tadi yang bayi betul non-verbal ketika ketika bayi kita menangis oh dia lapar nih ada hubungan diantara kita ada yang tapi oh yaudah kita pakai asih ya bunda bagusnya pakai asih gak nih bunda disusuin anaknya nanti nangis lagi kasih lagi asih itu nantinya bakalan muntah kalau terus-terusan setiap nangis dikasih asih kayak gitu ya tapi kita perlu lihat juga iya kenapa ini kok nangisnya kayaknya beda oh ternyata di ruangannya panas misalnya gak ada asih oh dikasih kipas angin tapi arahnya yang arah sembok katanya gak boleh ya kalau kipas angin langsung ke bayi terus nangisnya kok gak berhenti kenapa oh di kita perlu kita angkat oh ternyata dia pengen pengen jalan-jalan ini mah bahasa saya aja ketika dulu ngasuh ya ketika dulu ngejagain anak oh ternyata jadi artinya apa bahasa non-verbal hanya nangis aja itu gak mesti dia dia cuma mungkin dia sakit saya sediain remometer ketika dicek udah 38 kesana jadi itulah bahasa anak dan kita ya kita harus paham kemudian gerak-gerakannya ketika kita apa ngajak bercanda gitu terus semoga kita jangan jangan ini ya saya memang agak-agak apa ya maksudnya lebay-lebayan gitu gak mau tapi kalau sama bayi itu harus kita ketawa ya bener-bener harus ketawa harus senyum tapi hati-hati ada beberapa ayah bunda ini masih ya zaman sekarang kayaknya harusnya udah gak ada jadi dia dicadel-cadelin gitu ngomongnya gak boleh mimi cucu ya terus nanti apa gitu nah itu jangan jadi kalau kita karena kita udah normal kita udah bisa ngomong bicara lah dengan bahasa yang benar gitu jadi ayu ade lapar ya dede lapar dede mau susu seperti itu jadi gak ada yang dimanipulasi ui apa pengen cucu cucu tuh apa gitu kan kita bilang susu aja gitu bener gak sih kayak gitu deh ayah bunda siapa nih seperti itu atau bahasa apa ya dicadel-cadelin apa ya kalau kayak gini saya dinyontohin tapi selalu nemu ketika kalau udah usia-usia balik tadi akhirnya kita colat colat apaan colat ya colat-colat termasuk nanti menerangkan mohon maaf alat suamin ya itu saya saya suka ketawa karena dulu gak ngerti gak suka belajar parenting kayak gini nah sekarang udah mulai bahasanya pakai apa ya misalnya maaf misalnya itu pepennya misalnya atau itu nunutnya mohon maaf gitu tapi ketika kita udah belajar jangan malu memberitahu bahwa ini bedanya laki-laki dengan perempuan kalau laki-laki kamu punya penis namanya penis tapi untuk perempuan gak punya penis tapi punyanya kalau bisa menjelaskan seperti itu itu ya balik lagi kita ke bayi udah ya tadi seperti itu ya mengungkapkan kebutuhan dengan tingkah laku dan suara yang dapat interpretasikan oleh orang sekitar jadi mimiknya muka kita harus jelas sehingga anak memahami bayi ini loh ngerekam ngerekam mimik muka kita bahasa kita bahasa kita negatif anak denger kayak gitu ya oke berikutnya balita balita tuh pernah ngalamin gak ya bunda atau mungkin sekarang ya yang anaknya usianya ya 5 tahun 4 tahun itu yang dia ngerasainya ini milik aku ini barang aku gitu seperti itu terus kalau dia pengen itu harus dipenuhi hati-hati ketika saya beberapa kasus melihat gitu yang memang misal punya anaknya 2 adik kakak selalu kakaknya tuh diharuskan mengalah ya adiknya selalu benar terus alasannya ini saya pernah ngomong langsung sama ayah yaudah lah karena kan yang udah gede memang ngerti jadi setiap yang dilakukan adiknya itu diogok ya kalau Sunda ya saya maaf agak campur-campur nih karena orang Sunda dimanja mungkin ya dimanja seperti itu tanpa sadar akan membentuk anak yang memang gak pernah merasa bersalah akhirnya nah itu hati-hati kesalahan para orang tua seperti itu saya yakin ayah bunda disini enggak ya kemudian ada yang ngasih nama saya pribadi nih gimana ya bunda memandang itu ya jadi ada yang namanya waktu itu murid saya riski atau apa tapi dia diraja-raja saya kurang suka dan akhirnya ketika melihat di sekolahnya dia memang ngeraja nah yang orang yang saya ceritain tadi memang dia ngerasa raja yang gak pernah bersalah gitu jadi gimana dong anaknya kan keras nih ya di usia balita ini tetap kita beri pujian ketika kita beri pujian kepada hal yang memang yang benar jadi kita lihat kontennya dulu dede dede salah kalau memang salah ya bilang aja salah tapi penyampaiannya lagi-lagi harus baik jadi enggak yang ngejudge ya ini kamu begini kamu begini dede salah karena dede menyimpan jelasnya di tinggir sehingga pecah gitu kan seperti itu misalnya terus beri pujiannya ketika dia lagi tampil nih teka misalnya aku tampil di buka umum aku tadi berani nyanyi halo-halo Bandung terus ya kita puji jadi kasih tapi tapi ketika ada konten konten yang salah itu bilangnya adik kakak tadi kasusnya berdua ketika memang adiknya yang salah kita bilang bahwa adik salah oke ini yang bawahnya ini aja sih tambahan sebenarnya buat anak usia 5-12 tahun juga kalau Rosul dulu ke Ali ya ketika dia ngobrol itu disejajarkan jadi matanya Rosul sama Ali itu sejajar ketika kita ngobrol biasain lihat muka anaknya lihat mata anaknya dari situ ayah bunda kalau saya tahu kapan anak saya berbawa dengan cara apa dengan saya melihat karena apa ketika berbicara kita selalu dia harus bertahun kak ini mau namanya ini tersebut juga kalau saya tarik kita ada jongkok karena anak kita kecil kita posisi si kalau mata anak yang bohong dia gerak 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 atau dia akan menghindari kontak sama kita anak SMP SMP bukan murid saya di sekolah bisa ketahuan karena tidak nyaman karena dia punya kesalahan kita selalu juru saya kan dari kejurut 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 kita berdiri posisinya kayak kuah di atas jadi kita yang ngalas ayahnya udah rapih bajunya pas ngeri mau salam jadi mulai besok besok ayah kerja ayah turun kebawah D saya mau kecil tapi dua orang yang lanjut keusia 5-12 nih yang seperti ini jadi kalau saya bangga ya mungkin sebagian orang nggak suka karena dia nggak mau siapa-siapa kalau nggak jelas kalau ini kenapa harus ini kenapa itu kewajiban ayah bunda jadi kita turutin bunda aja deh jangan terlalu jadi harus jelas dulu terlalu pada kenapain undangan males yang melangkolis tapi kan karena acara keluarga akhirnya ayah bundanya yang menjelaskan kita bukan cuma acaranya kita nanti ketemu nanti disana ada budekamu ada om kamu ada ada minum nanti kita blablabla dengan dengan logika anaknya kenal ya minimal ini adalah arti dari silaturahim kita ke keluarga kita terus ngelarang ini kenapa nggak boleh kan begini jadi harus ada kita harus banyak ngasih pertanyaan banyak dari anak itu harus siap dijawab nanti ada kalanya kita nggak bisa jawab kenapa nggak boleh buang sampah sembarang itu saya ngalamin sama anak saya dibidik untuk buang sampah pada tempatnya itu lama nggak cuma sekali dua kali nggak cuma seminggu sampai tahunan berawal dari bungkus permen yang kecil itu saya pernah bilang kak ini bungkus sekecil ini aja kalau misalnya dibuang dimana aja nggak bisa diuraikan sampai tahun-tahun seperti saja saya gini terus baru satu orang yang buang di jalan terus teman kakak yang kelas ada 20 sama satu bungkus permen juga terus kalau satu kota terus satu dunia akan berapa banyak sampah yang itu besoknya nanti dia buang apa lagi gitu biasa aja kayak gitu namanya anak terus ya lagi-lagi kita nggak bosan untuk nyampaikan sampai di titik yang dia kalau di mall nggak ada nggak nemu tempat sampah dia kasihin ke mamanya dikasih ini kan nggak boleh buang sampah jadi tempat sampahnya kantong unik tapi nggak apa-apa jadi oh yaudah dimasukin nanti begitu ada itu hal kecil tapi itu jadi komunikasi efektif ketika kitanya nggak bosan kita nggak bosan nyampaikan anak buat apa sih gim kok nggak boleh nangis malah ada orang yang dia nggak boleh ya seperti itu cerita lagi untuk remaja yang tadi Pak Bambang anaknya yang mau ini apa yang mau UTBK kemarin ada ada sempet berbeda pendapat sana sini jadi kalau saya melihat permasalahannya sederhana ketika anak itu ingin memilih jurusan yang dia pilih waktu itu bahasa ya Pak ya bahasa bangsa Korea nah bundanya jangan jurusan bahasa nggak penting misalnya seperti atau apa nanti gajinya juga nggak gede jurusan itu mau udah mendingan ini aja lihat nih om kamu udah udah ngebandingin ya udah tau salah ya kayak gitu terus langsung ngejudge anaknya nggak boleh jurusan itu ketika kemarin sempat ngobrol ngobrol-ngobrol aja kita sharing aja ya saya ngeliat kayaknya ada komunikasi yang keputus gitu boleh nggak saya coba ngobrol sama anaknya karena dia siswa berianakademi juga ketika saya ngobrol terus saya nggak nyangka anaknya ngasih screenshot percakapan jadi begini begini gitu kemudian kalau kamu mau masuk jurusan itu kenapa nah ternyata cita-citanya pengen jadi dubes coba subhanallah anak pengen pengen di kedutaan kerjanya pengen di luar negeri pengen ngobrol nanti di sana di Korea apakah itu salah nggak kan tapi jujur kalau saya pribadi masalah bahasa ini 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 konsep saya jadi boleh 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 ayah bunda nggak setuju gitu kalau saya berpendapat matematika misalnya hitungan dan bahasa itu adalah kayak perahunya mau jurusan apapun akhirnya bahasa akan belajar misal saya ngambil kimia saya ngambil kimia disitu pasti ada hitungan matematika dan disitu pasti dosen dosen ngasih modul yang bahasa inggris dan lain-lain akhirnya saya yang tadinya pengen kuliah jurusan bahasa inggris kan sebenarnya nggak terlalu perlu artinya 1-2 pulau terlampau saya kini yang nyejalan apa namanya bahasa inggrisnya saya juga mau nggak harus belajar kemudian matematika hitungannya masih seperti itu mungkin kalau sekedar ngasih masjutan kak kalau bisa kamu bahasa ini jadi lebih lebih nyaman anak dengungnya ketimbang ini gajinya bakal kecil siapa siapa yang tahu ketika dia benar terjadi kedutaan kan gajinya yang nggak bisa diterima sama anak anak akan protes dan protesnya kemana ketika dia nggak berani ke orang tua dia akan protesnya di status ya gimana perasaan perasaan kita sebagai orang tua dia curhatnya malah ke orang lain bentuk protesnya seperti itulah contoh-contohnya artinya apa bisa kita masih ngasih masukan ke remaja tapi dengan cara yang berbeda dengan kita ngikutin alurnya dia dulu nah setelah dikasih penjelasan sedikit padahal oh iya kayaknya untuk pengen jadi duta besar itu HI aja deh HI misalnya dia ikut HI di UI nanti teman-teman MC dari Brenakademy nyaranin lagi kamu dengan beberapa kali TO nilainya segini kayaknya jangan UI deh coba ngambil UPN jadi oh ngerasa banget tuh anak dikasih dorongan dari mana-mana tapi dengan tidak menghujat dia nah itu ya tambah lagi ceritanya boleh next boleh next ini ya kekeliruan dalam berkomunikasi tadi bicara tergesa-gesa biasanya penelitian saya sekarang banyak ngobrol sama dokter yang ahli kotak dokter Aisyah itu dia pencerama juga bahasanya enak katanya kalau orang tua kalau sama anaknya memang tergesa-gesa lebih gak sabaran saya di posisi sekarang anak saya harus lebih jadi kayak kayak ambisinya besar kalau buat anak kamu harus bilang nah sebenarnya itu gak boleh jadi biarlah anak berkembang sesuai peringinannya ketika saya apa basic saya dihitungan anaknya suka banget yang kemudian bicara gak tergesa-gesa jadi manfaatkan waktu kita cuma punya 10 menit kita punya 10 menit yang berkualitas gimana caranya jangan kita yang banyak bicara tapi kita banyak bertanya kita banyak mendengarkan apa namanya anak seperti itu dan yang kedua beranggapan semua anak sama enggak ya tadi dengan beberapa karakteristik berbeda dengan keperibadian yang berbeda tentu kemanganannya pun berbeda jangan kita sama zaman dulu zaman dulu pokoknya orang tua harus ngasih tau anaknya anaknya 9 harus sama sekarang dulu mungkin ya mungkin ayah bunda ngalamin ya keluarganya keluarga besar itu sama sama gak boleh ada yang lawan gak boleh gitu ya nah tapi sekarang kita punya anak 2 saya melahirkannya baru 1 kali tapi anak saya banyak punya punya anak dari yang lain anak anak didik itu dari buah diberanakademi ada 200an di rumah di keluarga ada sama jadi itu luar biasa beda-beda ada di lapangan ada media keluar nah gak bisa dia gak bisa jadi di rumah jadi jadi anak dia akan bisa terus sekeliruannya lagi tidak membaca baca untuk anak ya ketika misalnya apa ya kita terlambat kita terlambat aku dia sudah datang kalau ada nah begitu anaknya pulang lihat nonverbalnya dia ternyata ternyata kita lihat isinya setelah reda dia agak masalah dia dengan anaknya ini ini anaknya anaknya kemajian apa ditawarin makan dulu setelah makan mulai agak senang belum bicara jadi jadi tunggu tunggu waktu yang tepat ketika kemudian tidak mendengarkan perasaan anak ya ini nanti saya di alirahir pengen ngasih video ini mudah-mudahan lancar lihat anak lagi sedih lagi seneng nanti bisa kemudian yang kelima menggunakan gaya komunikasi yang negatif nah ini yang bahaya ya kalau misalnya saya suka nih kalau pakai anggot kadang ini anak pandel ini anak gak ngelut atau gak disindirin itu gak boleh ya nah untuk komunikasi negatif boleh nextnya kan abis ya kayak gini ya dengan menyindir pemerintah meremehkan mengancam menyalahkan dan membanding-bandingkan biasanya kita gak kerasa saya pun pernah ngerasain ngebandingin murid yang satu dengan murid yang lain itu adalah satu kesalahan besar buat saya dan itu saya harus beristighfar dan saya harus minta maaf sama siswa itu penah kejadian ayah bunda ya gitu mungkin gak sadar ya kenapa ya kakaknya gampang kalau diatur tapi adanya susah agak bebal gitu kan nah itu hati-hati banget bunda ketika saya mempelajari otak-otak manusia ya ada disini ada otak besar disini ada otak kecil kemudian di belakang langsung ada sistem syaraf sistem syaraf itu yang kayak kabel yang dia ngalirkan ke semua ke bagian tubuh ke badan itu adalah apa yang diterintahkan di otak besar nah misalnya anak kita keasikan lagi main gadget ya ada waktu sholat yang muslim nyilir ibunya bukannya maksudnya kan nyuruh anaknya sholat terus aja terus aja main terus aja main itu tanpa sadar ya di memorinya ini akan terekam terus aja main terus aja main akhirnya apa ya main terus berhasil kita enggak terus udah gitu kamu sholatnya susah sholatnya susah sholatnya susah terus disini di sistem syaraf di bagian belakang kayak tadi yang saya lihat saya dengar di angkot makal saya saya enggak tahan waktu itu enggak nakal ibu merenan aktif saya bilang gitu bukan nakal tapi aktif ngasih kata-kata yang positif jangan yang negatif karena itu akan terekam di anak gitu ya kayak tadi masalah saya nakal saya nakal yaudah jadilah anak yang nakal seperti itu kalau ngebandingin gimana sih kamu susah ya diaturnya kalau kakak kamu enggak gampang susah diatur susah diatur nanti lama-lama akhirnya akan berwarna seperti itu boleh naik kita lihat apa yang bisa kita lakukan demi tercapainya komunikasi yang efektif yang pertama listen in the way you like to be listened orang tua diharapkan menjadi role model bagi anak dalam hal mendengarkan ketika anak sedang berbicara ya ini lagi-lagi buat kita yang cerewet para ibu para bunda yang cerewet mulai bisa ngontrol bahasa kita mulai mulai lebih banyak mendengarkan apa yang disampaikan anak kemudian kalau di sekolah mungkin udah gak zaman lagi teacher center teacher center yang gurunya ngomong sampai kecapean gitu anaknya bangga gitu anak saya murid-murid saya diam semua gak berisik itu seneng kalau dulu iya saya juga ngalamin oh iya keren ya keren di kelas itu berarti hebat gurunya hebat tapi kalau sekarang dengan saya mengajar gak boleh ada yang ngomong ya semua dengerin dengerin itu apakah tercipta komunikasi yang efektif tidak kalau saya ngajar sebelum di range manager ini saya juga ngajar saya pengen kelasnya rame tapi kita punya kesepakatan di awal ketika pelajarannya ibu pas ibunya nerangin 10 menit aja ibu nerangin gak banyak cuma 10 menit tapi poin-poin kepingin aja nah setelah itu kalian boleh nah itu disepakati ada kesepakatan sama ibu bapak juga boleh di rumah ada kesepakatan ya dijalanilah kesepakatan itu nah akhirnya timbul nih diskusi semua akhirnya student center sekarang yang terkenal ya bahwa pembelajaran di sekolah itu harus student center nah di rumah pun sama jangan lagi mother center jangan lagi father center tapi jadikan ini daughter atau son center jadi anak jadi center kita yang ngikutin kita yang motivasi kita yang memfasilitas asumasi yang kedua nah itu tadi kita ngasumsiinnya macam-macam anak pulang terlambat pasti kayak gini pasti kayak gini kayaknya ke game ke game dulu deh atau main dulu deh kalau berandalan tuh disitu gak boleh gitu tapi baiknya konfirmasi dulu kita bisa telpon kita bisa tanyakan kenapa nih kalau pulang terlambat jadi rada-rada sabar lah kalau di IBA Bogor itu parentsnya udah lumayan aktif Kak Lilith anaknya udah pulang belum ya biasanya udah pulang tapi sekarang udah nah saya cek kalaupun saya sedang WFA saya cek stop saya kan Kak tolong anak ini lihat anak-anak misalnya namanya siapa namanya oh ternyata lagi ada belajar tambahan kemudian oh ternyata saat itu ada hujan hujannya besar gak mungkin dong pakai motor nah ada gak kesalahan anak disitu ada kesalahannya adalah tidak mau beritahu kepada orang tua ya itu aja yang dibernahi jadi marah-marah semua disebutin mungkin bisa dinasihatin adek kalau usaha yang terlambat aku tahu mana ya maksudnya khawatir khawatir sama seperti itu jadi konfirmasi ada konfirmasi antara kita dan anaknya boleh naik ya ini apa mau when to talk and when not to talk kapan kita bicara kapan kita tidak bicara itu dari tadi ya kita lihat dulu kondisi anak ketika anaknya memang sudah siap kita bicara atau kalau lagi capek Kak nanti bunda mau bicara 15 menit lagi ya kamu mandi dulu kita bicara di bawah tapi mukanya jangan horror dengan kita pakai pasang yang non-verbalnya udah cemerut nah nanti 10 menit lagi kita bicara ya kamu mandi dulu makan dulu anak makannya enak siang ya udah kayak ini horror banget gitu kan jadi kayak gitu kapan kita bicara kapan gak atau mungkin kita gak bicara anak kita yang bicara ya berikutnya drop the expectation saya punya ekspektasi terlalu tinggi buat anak saya saya harus begini harus begini harus begini padahal ya tadi ya dari 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 jurusan aja anak saya gak mau sama dengan saya anak saya mau jurusan yang lain komputer yang saya gak suka itu komunikasi secara terbuka dan sehat tidak tidak memiliki harapan mengenai apa yang akan disukarakan oleh anak itu maksudnya bukan kita ya udah terserah enggak tapi kita gak berharapan sendiri kadang kan gitu ya kemarin ada satu siswa ada orang tua sih memang yang teguh anaknya harus masuk UI jurusan ini sementara dari entrynya ngasih tau memang ngasih tau selama 10 hari teori ini kayaknya gak bisa mencapai itu tapi ya ada aja ya mudah-mudahan ya bunda enggak ya maksudnya gak memaksakan ternyata memang anaknya gak sangit di bidang itu jadi kita coba cariin lagi ini tidak apa terus masih masih ada ya yang benar seperti itu kemudian yang terakhir complete what they are saying udah juga tadi dibahas jadi ketika anak bicara usahakan kita diam tahan itu tahan kalau tahan sampai lihat ya sampai lihat di sekolah tadi aku dimarahi mak itu saya untuk dia jadi bubunya dikola mungkin belum paham mungkin gak sering belajar parenting acara-sara seperti ini jadi melihat ada perusahaan berantem dan anaknya bisa dikalau tapi pas di berusaha cerita ngobrol masalah yang sebenarnya anaknya lagi merayu lagi berantem dan penulis sayangnya saya saya katanya sama bulu saya menurut saya menurut menurut ada masalah kenaman karena anak saya yang buat ngomong selalu bicara ketika di sekolah tidak ada untuk sempat berbicara tapi saya bicara berbicara 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 pada saat itu bulunya laki-laki agak kasar jadi semangat malah sampai buku saya saya enggak saya enggak mungkin terakhir di perhatikan di perhatikan di sayang ya ketika dulu tidak menyenangkan saya juga ketika ada dua makhluk di lupa yang berbicara berbicara jadi tadi yang seperti artinya jangan berbicara berbicara semuanya oke terakhir deh kayaknya kak pentingnya membangun komunikasi anak ini diantara ada ada manfaat yang di luar ini yang dapat menempatkan selanjutnya terakhir kita anak kita keluar kita berharap kita semuanya dengan kita keluar ini kita yang akan dia akan berbicara akan bisa selamat di luar ini Terima kasih telah menonton 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 kesalahannya dia perbaiki nah ini betul ya saya juga melihat ya jadi ini cukup efektif karena disitu ada solusi dan ada kesepahaman ya kan ya si anak bisa mengatasi konflik betul sekali cari kelatihannya jadi ayah bunda udah ini ya jadi ngerasa kita rasa gitu bahwa ini lebih efektif dilakukan ketimbang cuma marah doang yang gak ada solusi boleh satu film lagi, satu video lagi kan Nabil tak mau tak mau mamak udah diam kalau mamak panggil itu dengar iya mamak iya 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 mamak iya jangan nakal jangan melawan iya kalau nakal mamak potong kepingnya kalau main-main itu jangan cengeng dipegang orang jangan cengeng iya iya mamak iya main 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 boneka cuma batu sekolanya jeng Don semua dibeli samaantuan mu semua minta beli baju minta beli mainan dibelikan semua Tapi melawan juga sama Mama Jangan nangis lagi Mama bilang jangan nangis-nangis Mama enggak suka Iya Mama hajar nanti baru tahu Oh lah Mama bilang Uji Langsung datang sama Mama Iya Kalau Mama pagi Lutis ini Datang langsung jumpai Mama Apa Mama Jangan nangis aja yang pandai Iya Mama Iya Iya Mama Iya Kita maaf dulu Sini Oke gimana ya Bunda Ini saya ambil dari Youtube Itu judulnya malah cerita lucu ya Berapa kali saya nonton video ini Dan berapa kali saya menonton Ada komentar bagaimana Bunda Bunda Lisiwati sedih Kenapa Bunda Anak semua disuruh mengikuti kata-kata ibunya Ayah Bunda tadi berapa kali Anaknya mengucapkan Udah 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 Apakah ini efeknya akan bagus Sangat-sangat Sangat-sangat Belum Yang menggunakan kata-kata yang Dikasihan Anaknya disuruh Aku sedih banget Sampai mau Danya Iya Apa kata-kata negatif dari ibunya Sayang pencatat ada dua ya Yang pertama Sebenarnya Sepelek Jangan nangis Sebenarnya Tidak ada larangan Menangis Kita pun pernah menangis Sebenarnya Bagaimana posisinya tepat Kita menangis Menangis Lalu kata Berarti saya sepakat ya Sama ayah Bunda Saya nangis Dan saya pengen tahu Anak ini Bahwa Ini ada Ada Bunda Yang memang siap melindungi kamu Ada Bunda yang pengen Dengerin Apa alasan kami Kenapa kamu tidak datang Sepert Kita dipanggil Sama mamanya Seperti Gimana dia Kalau si muda itu Tenggar Kalau menapa ya Kalau bahasa misalnya Jadi dia kayak Ya gitu polanya Iya Udah 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 Rasa gak bahwa Anak itu gak nyaman Sama Bunda Akhirnya apa Kalau saya khawatir Kedepannya Dia tidak akan terbuka Sama ayah Bunda Dia akan menjadi Kribadian diem Dan dia akan surahnya Ke orang lain Apa bahasa Dari Bundanya Sama Papa Yang pentingnya Walaupun gak mungkin Ada ibunya yang memang Potong puting anaknya Tapi Gila horor banget Ini laku Potong putingnya Bisa ada bahasa lagi Tadi Anak hajar Kalau Ya kan pasti Kesel kita Banyak kata-kata negatif Ayah Bunda Jadi bisa Bisa ngebedain Mana yang Mana yang efektif Mana yang gak Malah yang menjermuskan Ke anak kita Perkembangannya Akan terganggu Dengan hal ini Ini Ya saya yakin banget Anaknya gak Gak sehat Jadi Seperti ini Dia tidak nyaman Di rumahnya Kayak gitu Mudah-mudahan Tidak ya Ayah Ya dihajar Insya Allah ya Bunda Gak seperti itu Ya Ayah Bunda Setelah materi kali ini Mudah-mudahan Ayah Bunda Lebih sabar Gitu Saya mengutip Ada Ayat al-Quran Ya Karena saya musim Di Ali Imran itu Apapun kita Diskisikan Kita sayangi Anak kita Ketika anak Melakukan kesalahan Pertama yang harus kita lakukan Maafkan Apapun Kesalahannya Maafkan Berikutnya Minta ampun Sama Allah Minta ampun Anak saya Ya Allah Ampun Anak saya Udah-udah Udah narkoba Gitu kan Karena mungkin Kesalahan saya Yang gak merhatiin dia Kemudian Lakukan diskusi Mau tipe Apapun Saya Kadang gak suka Ini anak Beda-beda Ini perlakuannya Beda Intinya sih sama Apa-apa kita diskusi Apa-apa kita punya Kesepamahaman Apa-apa kita negosiasi Semua didiskusikan Dan semua akan berjalan Dengan lancar Seperti itu ya Insya Allah Dua contoh Video tadi Kukus Buat Bunda Ayah Bagaimana menutupi anak Bagaimana berkomunikasi Yang positif Yang efektif Dua video ini Mengakhiri Sharing kita kali ini Kariris Mudah-mudahan Ada manfaatnya Kurangnya Pasti dari saya Ini saya juga Masih belajar Bagaimana caranya Terus-terus Belajar ya Untuk menjadi Yang lebih baik Menjadi Ayah Bunda Yang lebih baik Untuk anak-anak kita Anak-anak di rumah Buat yang profesinya guru Buat anak-anak kita Di sekolah Anggaplah semua Menjadi anak-anak kita Bagi dosen Yang memang Mahasiswanya Juga adalah anak-anak kita Seperti itu Kariris Terima kasih Semuanya Terima kasih